Halo rekan ku semua kembali berjumpa bersama Mas Heri channel semoga rekan tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Oke pada kesempatan kali ini ya saya akan membagikan cara untuk teman-teman semua yaitu dengan cara ini ya mengkonversikan blog jadi ini sebuah gambaran aja ya jadi misalkan teman-teman teman-teman membuat suatu blog spleker dan mendapatkan suara yang pas dan cocok ataupun sesuai dengan keinginan kita jadi ketika teman-teman misalkan membuat blog miniscope dengan ukuran 18 ini dan dengan ukuran itu teman-teman rasa blognya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan jadi ketika mau mengkonversikan blog tersebut dengan ukuran lain maksudnya dengan ukuran spleker lain contohnya 15in saya akan membaikkan sebuah cara untuk mengkonversikan ukuran tersebut dengan cara yang mudah ya jadi ukuran ini bukan ukuran patentnya maksudnya ini sebuah contoh misalkan ada sebuah blog dengan ukuran sekian dengan spleker 18in kita akan mencoba membuat box tersebut dengan ukuran spleker 15in seperti itu ya jadi caranya sangat mudah sekali ini kan sudah ketemu ukurannya ada tinggi lebar dan ke belakangnya jadi sangat mudah sekali teman-teman pasti bisa ya caranya yang pertama ini sudah ketemu ukurannya dan ukuran splekernya ya kita tulis saja 75 cm ini satunya senti ya dibagi ini 18in ini kita mau konversikan blog minisukup 18 ke 15 ini ya sama dengan nanti teman-teman pakai kalkulator mau lebih mudah ini ketemunya 4,1666 ini 4,1666 ini komanya terus kita ini ketemu hasil ketemuannya ini kita kalikan 5,1666 ini 5,1666 ini kita kalikan 15 seperti itu ketemu ya 6,2 6,2262,500 jadi kita kalikan ketemu nya 62 cm seperti itu oke untuk tingginya sudah ketemu ya ini otomatis sama yang kedua kita cari lebarnya seperti tadi ya 56 Dibagi 18 Ketemunya 3,1111 Kita kalikan 15 Ketemunya 46,666 Kita belikan menjadi 46 cm Seperti itu saja tulur Sangat mudah dan simpel Jadi rekan-rekan Tidak usah bingung Cara seperti ini Sangat praktis sekali Entah itu 18 Mau dirubah ke 12 in Ataupun 15 in ke 8 in Tinggal caranya seperti tadi Pertama kita bagi Dengan splacker Awal mulai book itu Terus kita kalikan Dengan ukuran splacker yang mau kita buat Seperti itu Sangat simpel ya Cara seperti ini Memudahkan kita untuk Membuat skala book ya Jadi Sekali lagi Untuk ukuran ini Bukan ukuran patent Ini adalah Sebuah gambaran Suatu book Dengan ukuran sekian Dan kita mau Rubah Di 15 in Di ukuran book 15 in Seperti itu ya Jadi ini 75 cm Lebar Di 15 in Ketemunya 62 cm Yang lebarnya Sini Ini kan sama Lebarnya 56 56 Ketemunya 46 Seperti itu ya Oke rekan-rekan Hanya itu aja ya Untuk video Kali ini Jangan lupa Subscribe dan like Tetap ikuti terus Video Dari saya Semoga video ini Bermanfaat Dan tetap semangat Tetap bersama Masir Jangan lupa Oke